Ui, 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 udah siap makan barang aku dan Ivan belum? Nah, kali ini kita mau makan berbagai macam olahan ikan patin. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita kepoin prosesnya, guys. Nah, sekarang kita mau masak patin cabai hijau. Aku kasih tau dulu ya prosesnya gimana. Pertama-tama masukkan ikan patin yang super gede dan panjang ini ke dalam minyak untuk proses penggorengan. Lihat deh, uh, ikan patinnya mulai berubah warna. Warnanya dari hitam sampai kecoklatan. Kulitnya mulai mengering selama proses penggorengan. Wah, pasti tekstur kulitnya garing dan renyah banget, guys. Nah, kalau udah matang, angkat ikan patinnya terus kita plating deh. Setelah itu lumurkan cabai hijau di seluruh bodi ikan patin goreng ini, guys. Lanjut, nah sekarang kita mau bakar sate ikan patin nih. Aku kasih tau dulu gimana prosesnya. Pertama-tama lendingkan sate patin di atas bakaran. Jangan lupa dibolak-balik satenya, biar bakarannya merata sempurna sampai ke lapisan terdalam. Kemudian mandikan sate patin dengan bumbu poles. Lalu letakkan kembali sate patin di atas bakarannya. Nah, kalau bakarannya udah sempurna, terus kita plating deh. Guys, gak sabar pengen cepat-cepat makan ini. Hai, guys. Wuhuu. Fun. Gokil sih hari ini aku seneng banget ya. Nah, jadi fun hari ini kita lagi ada di Pondok Rizky, daerah Setu. Ya, jadi ini tuh luar biasa banget, guys. Seperti sekeliling kita hijau, di depan mata kita udah ada ikan yang hijau-hijau ini. Ini kan patin, Cez. Yang dilumurin dengan sambal hijau. Guys, ini sih gokil banget. Ini patin goreng dilumurin sama sambal hijau. Wuuu. Lihat dagingnya dong, guys. Edun. Wui, wui. Jujur, lihat. Ini dagingnya tuh beban tebal banget. Lihat, dia digoreng. Kering gitu loh. Wui, wui. Ajar, Van. Kompil ya. Oke. Kita udak-udak dulu, guys. Ready. Yuk, bismillah. Kita makan. You have a little love. Take a swig from your coffee cup. Jujur. Wuuu. I like. Patinnya berasa enggak? Kayak kering-kering, keren gitu loh. Garing. Garingnya enak. Senyaknya tuh gak lebay. Dan patinnya kering. Gak nilai? Sudah gitu dia punya seboran ini ya. Iya. Aduh, rasa cantik. Enak banget ya. Sop, sampai ke dalam. Enak ya. Aku pakai jurnanya, Shay. Ini. Guys, berdubakan lagi my love. Endolnya patin cabai hijau ini bener-bener ngedang banget, guys. Ini dia, definisi kenikmatan dalam kesederhanaan. Patin cabai hijau ini, pendasnya nampol abis. Jujur, ini definisi endol, surandol, takindol, kandol, bunah dong, guys. Ini, Joss, kita juga punya sambal terasi di sini. Wow. Kayaknya kalau kita campur nih ya, antara ikan patin, cabai hijau, sama sambal terasi. Coba. Kayaknya. Coba ya. Nih, aku pakai kamu. Kau ceng gak ini? Ayo, kita cobain. Harus ini, salahnya. Dari warna ini udah menggore banget, ya. Merah banget. Wah, ini. Kita udek-udek dulu ya, guys. Biar makannya makin mantap, kita uwek-uwek bareng sama nasi ini, guys. Emang paling enak deh makan pakai cara bikin lapar dengan di uwek-uwek kayak begini. Tim uwek-uwek yang di rumah, mana suaranya nih? Kalian yang di rumah, abone olag. Tepuk tangan ya.